Dampak cuaca ekstrim yang terjadi dalam sepekan terakhir membuat pasokan ikan di tempat pelelangan ikan Cituis, Kabupaten Tangerang, Banten menurun. Imbasnya harga ikan naik hampir 25 persen. Cuaca buruk melanda kawasan Cituis, Kabupaten Tangerang, Banten dalam sepekan terakhir. Kondisi yang tidak bersahabat membuat ratusan kapal nelayan tidak bisa melaut. Gelombang obak tinggi yang mencapai 3 hingga 4 meter ini membuat nelayan memilih menyandarkan kapal di dermaga. Sementara nelayan yang memaksa melaut pun tak mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Imbas dari banyak nelayan yang tidak melaut, pasokan ikan pun berkurang. Bukan hanya membuat keberadaan ikan menjadi langka, harganya pun melambung tinggi hingga 25 persen. Misalnya cumi dengan ukuran kecil yang harga normal hanya 50 ribu rupiah per kilogram menjadi 75 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan cumi berukuran besar yang semula dipatok 70 ribu rupiah naik menjadi 90 ribu rupiah per kilogram. Pedagang menyebut berkurangnya pasokan ikan membuat hasil jualan juga menurun. Tak banyak ikannya bisa ditawarkan kepada konsumen. Terima kasih telah menonton. Biasanya normalnya berapa Pak? Ini dia paling murah 75-70 ribu rupiah harian tapi. Iya, kue pesanan mempunyai, paling nggak WhatsApp. Para pedagang berharap cuaca ekstrim bisa segera berlalu sehingga pasokan ikan dari nelayan kembali normal. Sementara itu BMKG memprediksi akan ada angin dan gelombang tinggi melanda kawasan pesisir Provinsi Banten selama sepekan terakhir. Hakina Jili, JPMTV, Tangerang, Banten.